Menteri Pertahanan Riamizat Ria Kudu menolak surat permintaan perlindungan hukum dan penangguhan penahanan bagi tersangka kasus dugaan makar Kiflan Zain. Selaku Menteri Menhan tidak mau mencampuri persoalan politik dan menyerahkan proses hukumnya kepada polisi. Pengajuan surat permohonan perlindungan hukum dan penangguhan penahanan yang dilayangkan oleh Kiflan Zain ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ditolak Menteri Pertahanan Riamizat Ria Kudu. Dalam keterangan persnya, Menteri Pertahanan mengaku tidak bisa berbuat banyak dan tidak mau mencampuri segala urusan hukum maupun politik. Menteri Pertahanan menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada pihak kepolisian selaku penegak hukum. Tidak hanya ditolak oleh Menteri Pertahanan Riamizat Ria Kudu, surat permintaan perlindungan hukum dan penangguhan penahanan yang dilayangkan tersangka kasus Dugan Makar, Kiflan Zain, juga ditolak oleh Menkopol Hukam, Giranto. Meski secara pribadi, Giranto sudah memaafkan Kiflan, namun proses hukum harus tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang. Secara pribadi saya memaafkan, secara pribadi. Tetapi sebagai kemenkopol hukam, sebagai bagian dari aparat pemerintah, tidak mungkin saya mengintervensi hukum. Hukum tetap berjalan, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Hukum juga punya wilayah sendiri, hukum punya aturan sendiri, punya undang-undang sendiri. Maka hukum tetap hukum untuk berjalan sampai tuntas. Sebelumnya pada 12 Juni 2019, tim kuasa hukum Kiflan Zain mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Riamizat Ria Kudu untuk meminta perlindungan hukum dan penangguhan penahanan. Permohonan tersebut dilakukan karena mantan kepala staf Kostra tersebut merasa terancam. Kiflan juga mengirimkan surat permintaan perlindungan dan penanggungan penahanan kepada Mirko Polhukam Wiranto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.